Tidak ada opulasi, dinding rahim tipis, tidak haid, dampaknya tidak hamil. Pasien mengeluhkan jarang haid dalam 12 bulan, tahun lalu misalnya, yang sebagian besar wanita usia reproduksi dari usia katakan 18 sampai umur 38, rata-rata dalam sebulan itu tiap bulan haid, dalam sebulan 12 bulan. Nah pada pasien dengan polikistik operium, haidnya cuma 3 kali, cuma 6 kali, cuma 9 kali. Jadi dalam 12 bulan ada yang hilang, ada yang tidak haid. Satu. Yang kedua, kalaupun haid, haidnya cuma sebentar. Disebut haid normal kalau haidnya 3 hari sampai 7 hari. Siklusnya dari haid pertama ke haid kedua itu adalah 28 sampai 32 hari. Nah pada pasien dengan polikistik operium, haidnya cuma 1 hari flex saja, atau 1, 2, 3 flex saja tidak pernah ada yang merah. Bahkan bulan depannya atau 3 bulan ke depan tidak haid lagi. PCOC ini sering kita temukan pada pasangan yang setahun nikah, hidup bersama tanpa KB, hubungan seksual teratur, tidak amil-amil. Jadi disebut invertilitas primer, setahun nikah, hidup bersama tanpa kontrasepsi, tidak amil-amil. Kita tanya haidnya jarang, kita WSG gambaran tulurnya kecil-kecil, tidak beropulasi, oh pantas dari situ. PCOC ini kejadiannya mulai meningkat sekitar 40 persen. Dari 49 persen yang saya hadapi sehari-hari itu datang perasaan suami istri ingin menikah. Nikah sudah setahun, setahun setengah, dua tahun. Begitu ditanya pola haidnya, empat dari sepuluh orang mengaku haidnya tidak teratur. Dan kalau kita WSG, gambaran polistik ovarium. Jadi sebetulnya mudah diagnosanya dan penangannya seluruh dokter al-kwidanan sudah dimasukkan dalam turkulum pada saat mereka pendidikan di seluruh senter di Indonesia. Mereka sudah diajarkan untuk menangani itu. WSG untuk memastikan gambaran tulurnya kecil-kecil. Periksa darah, kita periksa itu ada tiga. Gula darah puasa, insulin puasa, dan hormon keseguran. Bagi yang sudah menikah. Karena tujuannya ingin hamil. Ingin hamil kita beri obat penyubur. Dan mengendalikan gula darah yang tinggi atau insulinnya supaya lebih sensitif, kita beri metformin. Jadi ada obat penyubur, ada obat metformin, dan obat-obat yang kita berikan supaya haidnya teratur. Jadi ada dua strateginya. Beri obat supaya haidnya teratur, dan beri obat supaya subur. Kalau sudah nikah, obatnya dua. Kalau masih remaja putri, satu. Supaya haidnya teratur. Terima kasih telah menonton!